Sementara itu Juro Wacik membatalkan jadwalnya untuk membuka musyawarah nasional ke-8 di Hiswana Migas di Nusa Dua Bali. Juro secara tiba-tiba membatalkan jadwalnya dengan alasan yang tidak jelas. Pihak Panitia Munas enggan menjelaskan alasan dibalik batalnya kehadiran Juro, sementara Dirjen Kementerian SDM terpaksa menggantikan posisi Juro Wacik yang secara tiba-tiba membatalkan jadwalnya pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan di Kementerian SDM oleh KPK. Munas ke-8 Hiswana Migas tetap berlangsung meski tanpa kehadiran Juro Wacik.